JABAN PAPRISA Jendela info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Oke next turn Tiba sudah kita di pintu masuk menuju pantai Baru Gebang Gimana masih seperti dulu Suasana masih tetap dipenuhi oleh para pendagang ikan Masih khas ya aromanya Aroma khas pasar Gebang Bau ikan laut yang sangat segar Oke next turn mendekati TPI Minah Mumi Bahari Ini belakangnya Masih di jalur yang sama Menuju pantai Baru Gebang Saya sendiri belum tahu nih kondisi terakhir pantai Baru Seperti apa Cuman melihat di postingan-postingan masyarakat di Medsos Sudah cukup bagus dan tertatai Secara masukan Mungkin idealnya Pantai Baru ini harus memakai jalur khusus Tidak menggunakan pintu masuk yang barusan Karena ketika masih menggunakan akses yang tadi Itu akan sulit ya Menurut saya untuk ke arah kembangan Karena bagaimanapun akses lalu lintas Menuju objek wisata itu merupakan Sebuah hal yang vital dan urgent Guna kenyamanan dari para pengunjung itu sendiri Rupanya ini titik masuk Menuju pantai Baru Kita lihat tiketnya berapa Nanti kita menepi dulu Oke menepi dulu Menepi dulu Tempatnya di Desa Gubang Pegar Blok Petoran Pantai Baru Gubang Sudah bagus Sudah bagus Pak Sudah ada perubahan Sudah banyak perubahan ekster Dimana anggaran Pantai Baru ini Menggunakan APBD dari Pemprov Jabar Dan sifatnya multi-hears ya Artinya tidak kelar dalam satu tahun Mas ini tiket masuknya berapa nih? Tiket masuknya untuk pendaraan roda 2 Rp. 5.000 Untuk kendaraan roda 4 Rp. 10.000 Yang roda 4 isinya berapapun tetap Rp. 10.000 Dihitungnya satu unit ya Itu di dalam ada pembayaran lagi gak? Gak ada Gak ada hanya parkir Artinya nexter untuk pengelola yang sendiri Melibatkan pemuda dari Blok Petoran Buka sampai jam berapa Kang? Sampai malam Sampai maghrib? Nanti banyak yang mojok gimana? Banyak yang mojok gak? Ada pengawasnya sih Pak? Ada di dalam ya Oke nexter ini para pengunjung Padahal bukan hari libur ya Bukan hari libur tapi Pengunjungnya Eh saya mau nanya sebentar Ini ke Baru dengar dari siapa? Baru udah bagus Dari Facebook Tapi belum pernah kesini belum? Udah sebelum itu Sebelum pembangunan? Sebelum pembangunan Oh iya Yang pembangunan baru sih baru ya? Baru ke sini Oke Oke makasih Makasih hati-hati Cukup andri nexter Padahal bukan hari libur atau weekend ya Weekendnya baru kemarin Lihat Income-nya cukup lumayan ya Ya apalagi ketika pembangunan dari Pemprov nanti sudah rampung Ini pasti jadi Wisata andalan Wisata bahari andalan Mengingat Di areal Cirebon Baru di Baru Dan pantai kejauhanan Satu untuk destinasi pantai Baik kita lanjut ke Dalam nexter Oke nexter Tiba sudah kita di halaman parkir Pantai Baru Kita zoom Tukup ramai Sekarang pukul Pukul 15.30 Ini gak tau bisa dilewatin gak nih Coba aja Ada portal nexter Ada portal Mungkin bisa diakses untuk keliling pantainya dengan Berjalan kaki Oke kita parkir disini aja Tiba sudah kita di ruang terbuka Atau RTH di pantai baru ini Mungkin disinilah suguhan utama Di mana pengunjung bisa menikmati view pantai dengan jarak pandang yang cukup luas Cukup ramai sore ini Ada beberapa wahana bermain anak Seperti skuter Seperti skuter Penyewaan mobil Ngewarnai juga Ban di jamping Lagi-lagi masalah klasik Yang selalu ada di hampir semua objek wisata Sampah Lagi cari yang bening nih Untuk di wawancar air Sampai juga kita di tepi Sisi sebelah selatan nexter Mungkin ini untuk Perluasan untuk pembangunan Air vitalisasi pantai baru kebang Disini areal untuk penyewaan Skuter ya Skuter listrik Oke nexter Seperti tadi yang saya bilang Saya akan mencari yang bening Dan saya baru saja menemukan si teteknya Diam-diam sendirian Coba kita ganggu sebentar Teh dari mana Teh? Dari Losari Losarinya Jawa Barat Losari Jawa Tengah Ini baru pertama kali kesini apa? Dua kali itu pas posisi sudah pembangunan Sudah dari seminggu yang lalu Seminggu yang lalu kesini Sekarang kesini lagi Nah waktu sebelum pembangunan Juga pernah kesini ya? Pernah Gimana perbedaannya apa aja nih Teh? Sekarang lebih bagus Sampai rame Lebih viral ya? Lebih viral lah Berarti senang ya dengan adanya pembangunan Tempat rekreasi baru lagi Ada tambahan tempat rekreasi baru katanya Nah kesini barang siapa Teh? Barang keluarga Cukup luas nih lahannya Teh Pengennya dikasih tambahan fasilitas apa? Apa ya? Hiburan anak-anak kan udah lumayan banyak Ya mesti tambahan lagi Biar tambahan rame Mungkin sarana untuk orang dewasa kali ya? Ya Kayak model hidupan gitu Perlu gak? Perlu kayak gitu Satu lagi nih Ini kan akses masuknya Rada susah nih Teh Harapannya apa ke pemerintah? Bikin jalur baru atau ditertipkan Atau bagaimana? Kayaknya ya harus Harus ditambah inilah Biar aksesnya gampang Lebih nyaman ya Maksudnya gak ketutup pedagang Bukan eksternya Sekarang saya berada di sisi Yang menghadap ke laut Atau sisi utara Dimana dulunya Sempat akan dijadikan dermaga Atau tempat tambahan kapal Atau perhambungan Dan sekarang Sepertinya ada perubahan konsep Dimana di area depan dermaga Justru ditanami Polon bakal Dan sudah cukup Lebak Coba kita tengok Dari pantauan sore ini Dapat saya simpulkan bahwa Pembangunan di area Pantai Baro Belum dilakukan secara Menyeluruh next deck Seperti Area yang tengah Tertangkap kamera Sore ini Tepatnya di sisi Barat Pantai Baro Masih perlu Perbaikan juga Revitalisasi yang serius ya Masih juga Keberadaan kuliner Untuk ditata Lebih baik lagi Lebih tertata lagi Sehingga tidak Umuh Jadi Focusing Perbaikan Atau revitalisasi Masih fokus di area Sisi timur Pantai Baro Yang tadi kita Kunjungi barusan Oke kita mendekati Stand kuliner Beri cahaya Beri cahaya Beri cahaya Kuliner khas Pantai Baro Kerang batik Dan hijauan Dengan minumannya Es teh manis Tepat sekali Di Suasana yang panas Seperti sore ini Dan sudah mulai Agak adem